Intro Salam Pemirsa, Salam ET News Jumpa lagi di channel ET News di program Berita Kami Hari ini kami akan sajikan berita Situasi epidemi di Shanghai terus meluas Dan jumlah infeksi lokal telah mencapai titik tertinggi terbaru Selama beberapa hari berturut-turut Pada 7 April, sistem militer memasuki Shanghai dalam sekala besar Sejumlah besar tentara luar daerah membanjiri bandara dan stasiun Pada saat yang sama, ada berita di internet bahwa Shanghai akan menghadapi kontrol militer Simak selengkapnya Pada tanggal 7 April, ada pesan dari akun Medsos Waipo Big V di internet Dan Teater Timur dan Teater Pusat bahwa tiba pesawat dan kereta api berkecepatan tinggi di Shanghai Postingan tersebut disertai dengan sejumlah gambar yang menunjukkan Bahwa hampir semua tentara berseragam berada di dalam stasiun Shanghai Hon Chiao Tanggal menunjukkan 7 April Pada hari yang sama, CCTV corong media Partai Komunis Jokok juga melaporkan Bahwa pada 7 April, sejumlah pesawat angkut besar Y-20 mendarat di bandara Hong Chiao, Shanghai Untuk mendukung pencegahan dan pengendalian epidemi Shanghai Selain itu, video yang diambil oleh warga Shanghai pada hari yang sama Menunjukkan banyak kendaraan militer muncul di jalan raya Bahkan sejak 3 April lalu, beberapa pesawat angkut Y-20 dari Komando Teater Timur telah tiba di Shanghai Pada tanggal 4 April, Chiao Yauhi, Direktur Administrasi Medis dan Biro Administrasi Medis dari Komisi Kesehatan Nasional Partai Komunis Tiongkok Mengatakan dalam sebuah wawancara dengan CCTV News Bahwa pada hari itu lebih dari 38.000 personel medis telah dikirim dari 15 provinsi di seluruh negeri untuk mendukung Shanghai Berita selanjutnya, jumlah infeksi telah mencapai titik tertinggi baru Meskipun penutupan kota secara ketat selama beberapa hari Jumlah kasus lokal baru di Shanghai mencapai level tertinggi baru selama 6 hari berturut-turut Komisi Kesehatan Kota Shanghai mengumumkan pada pagi hari tanggal 7 April Bahwa pada tanggal 6 April, Shanghai menambahkan 322 kasus baru yang dikonfirmasi akibat COVID-19 Dan 19.660 kasus infeksi tanpa gejala lokal Mendekati 20.000 kasus dalam sehari Dan kasus sudah melebihi 100.000 kasus Mengingat bahwa jumlah kasus yang dikonfirmasi versi Partai Komis Tiongkok secara konsisten diturunkan Dunia luar berspekulasi bahwa jumlah infeksi yang sebenarnya bahkan lebih besar Adapun kapan gelombang epidemi ini akan berlalu Para ahli di daratan Tiongkok telah membuat penilaian yang berbeda Cao Tahai, seorang profesor di School of International and Public Affairs of Shanghai Chiotong University Mengatakan kepada akun kesehatan masyarakat, 8 poin Tianwen Bahwa dengan selesainya tes COVID-19 putaran kedua Epidemi di Shanghai akan mengantar perubahan titik akhir pekan ini Dan diperkirakan akan dibersihkan pada pertengahan hingga akhir April Sebagian besar area dapat melanjutkan operasi normal setelah May Day Namun demikian, ahli virologi Chang Rong San percaya Bahwa peningkatan kasus COVID-19 dalam sehari di Shanghai Masih jauh dari mencapai puncaknya Dan epidemi masih dalam masa penyebaran Chang Rong San menjelaskan bahwa epidemi penyakit menular secara umum dibagi menjadi 5 tahap Yaitu tahap pengenalan, tahap difusi, tahap wabah, tahap penurunan, dan tahap terminasi Periode pengenalan epidemi Shanghai dimulai pada awal Maret Dan berlanjut selama sebulan sebelum mencapai puncak penambahan baru dalam sehari Dan periode penyebaran berlangsung lama Ia memprediksi Shanghai akan memasuki masa wabah mulai 10 April hingga 10 Mei Diperkirakan secara konservatif bahwa epidemi Shanghai tidak akan memasuki periode penurunan hingga akhir Mei Berita pertemuan pemerintah kota juga beredar di WeChat Shanghai dapat sepuluhnya di blokade hingga pertengahan Mei Namun kabar tersebut belum terkonfirmasi Chang Rong San juga memperingatkan bahwa tempat dan fasilitas pengujian besar tes COVID-19 kemungkinan besar menjadi penyebab penyebaran virus Berita selanjutnya Netizen Mulai 9 April, tentara akan berjaga-jaga di komunitas Pada saat yang sama, penyesuaian besar pada proses pengujian COVID-19 di Shanghai juga dilaporkan di WeChat Termasuk sejak 9 April, semua inspeksi PCR akan mengadopsi sistem baru dan helcode yang asli akan ditangguhkan Rekaman sebelumnya dari seorang ahli dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Shanghai mengungkapkan Bahwa hasil awan sehat itu palsu Diduga setelah sistem baru mulai digunakan, semua proses dikendalikan oleh data Sistem baru juga dapat didaftarkan dengan menggesekkan KTP Dalam proses pengambilan sampel, PDA tidak lagi digunakan Tetapi pemendalian dilakukan melalui sisi klien dari aplikasi yang diinstal pada ponsel staf lokasi pengambilan sampel Ada juga berita di internet bahwa beberapa netizen yang memiliki paman di Angkatan Bersenjata mengatakan bahwa Setelah tanggal 9 April, semua orang-orang tidak akan diizinkan masuk dan keluar dari komunitas Shanghai akan dikelola secara militer dan polisi bersenjata akan berjaga-jaga di dalam komunitas Sekian IT News hari ini Terima kasih telah menonton dan silakan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman Anda Jika Anda memiliki opini silakan beri komentar di bawah ini Sampai jumpa Terima kasih telah menonton